Seorang sopir truk terjepit di kabin kendaraan, setelah truk yang ia kendarai terperosok ke saluran air di pinggir tol Jor Lingkar Luar, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta, Parat. Sementara sebuah kecelakaan maut melibatkan sebuah truk boks dan tiga sepeda motor terjadi di kendal cua tengah. Akibatnya empat orang tewas, sementara tiga orang lainnya terluka. Pemadam kebakaran dan petugas Jasa Marga menyelamatkan seorang sopir truk tangki air yang terjepit di dalam kabin kendaraannya akibat terperosok ke saluran air di dalam 10 meter. Kecelakaan ini terjadi di pinggir jalan tol Jor Lingkar Luar, kilometer 9600 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta, Barat, Kami Siang. Pemadam kebakaran menggunakan mobil krain untuk menahan truk agar tidak kembali terperosok, adapun karena truk yang menerita luka ringan berhasil menyelamatkan diri. Usai dua jam, pemadam kebakaran akhirnya bisa mengeluarkan korban dari dalam truk setelah memotong bagian kabin dengan alat pemotong khusus. Menurut perugera piket temkar Jakarta Barat, Joko Susilo, korban diduga kelelahan dan mengantuk saat mengemudi di tol dari arah tomang lingkar luar menuju tangga. Truk lantas menabrak pagar pembatas tol. Kedua korban sudah dirawat di rumah sakit Dr. Suyoto, Jalan Veteran Bintaro. Kecelakaan mau terjadi di jalan alternatif tentara pelajar Kendal, Jawa Tengah, Kemisian. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk boks dan tiga sebera motor. Akibatnya empat korban meninggal di lokasi kejadian, sementara itu tiga orang yang terluka dibawa ke RS Udi Dr. Suwondo Kendal. Kepala Satu Lantas Polres Kendal AKP Widio Pratomo mengatakan kepolisian telah mengamankan sopit truk serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dalam rekam masis divi milik warga terlihat truk boks menyalip ke kanan dan menabrak sepeda motor. Kasus kecelakaan ini ditangani anggota Satu Lantas Polres Kendal, tim deputan CNN Indonesia.